Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur kembali menggelar aksi penanaman pohon serentak di 10 kecamatan di Jakarta Timur. Total ada 2.836 pohon pelindung dan produktif yang ditanam hasil kolaborasi dengan PT Antam. Kegiatan dipimpin langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar yang melakukan penanaman secara simbolis di Kolong Tol Becak Kayu, Jalan Laksamana Malahayati Geluran Pondok Lapa, Kecamatan Duren Sawin. Alhamdulillah pada Jumat pagi hari ini kami bersama di ajaran ada pewakil wari kota, pewakil murah PKK, Pak Seko, asisten, pelurah camat, peserta dari PT Antam selaku CSR, menanamkan pohon di Kolong Becak Kayu. Tentunya, kawasan ini, kawasan yang rawan, ketika kita tinggalkan, kita nggak rawat, pasti ada orang-orang yang salah gunakan di sini. Tentunya, sesuai dengan arahan dan perintah PAPC Gubernur, bagaimana kita menghijaukan lokasi yang ada di sini, sepanjang Becak Kayu sampai dengan perbatasan dengan Bekasi. Apresiasi di Paya Antam yang telah membantu 1.800 pohon buah, berurup nif ya, baik mangga, jambu, durian, dan sebagainya. Nah, tentunya, kemitraan seperti ini kita akan menjalin terus, bukan hanya di penghijauan, mungkin yang lainnya, seperti pembinaan pemberdayaan masyarakat, seperti sosial, stunting, dan sebagainya. Tentunya, nanti kita akan tanami terus, Antam bersedia kok. Kita akan mengkolaborasi menantam bagaimana kawasan ini hijau, sebagian sudah hijau, sebagian masih belum hijau. Kita upayakan agar masyarakat yang ingin menggunakan, yang tidak bertanggung jawab, akan memikir, karena kawasan ini dirawat dengan baik, tertata rapi. Dan saya harapkan Pak Lurah, Pak Camat, Jajaran, Pak RW, tolong diawasi tempat ini. Yang bisa ditanam, dirawat dengan baik. Sayang ini kan, kalau tidak dirawat, kan sayang. Kebetulan kita dapat CSA daripada Antam, kalau nanti kira-kira sekian tahun berbuah, kan lumayan bisa dimati oleh warga. Pertama, kita mencakapkan terima kasih kepada pemerintah Mali Kota Jakarta Timur, khususnya, karena dari Mali Kota Jakarta Timur, sangat aktif yang membina kami sebagai perusahaan. Sehingga, menimbulkan inovasi-inovasi untuk bagaimana kita merawat lingkungan di wilayah Jakarta Timur, salah satunya dengan gerakan penanaman pohon yang kita lakukan saat ini. Programnya akan terus kita lakukan, kita teruskan ya, karena memang kita sebagai insan warga negara Indonesia, harus menjaga tanah air kita, harus menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih, hujau. Dan ini adalah satu harapan dari perusahaan sendiri yang mempunyai misi untuk selalu aktif menjaga dan mengelola lingkungan. Tim Liputan Komunifotik Jakarta Timur melaporkan.